Sedikitnya 20 petugas dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Kamis pagi mulai membersihkan sisa puing bangunan penahan air Pasca Jebola Tanggul Kali Baru Perumahan Cahaya Kemang Permai Jatikramat Kota Bekasi Selain membersihkan sisa puing, petugas juga membersihkan tumpukan sampah dan ngumpur dari atas sungai Diduga sampah tersebut menjadi pemicu Jebola Tanggul Penahan Air hingga meluap dan merendam ratusan rumah warga Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menjanjikan akan kembali membangun Tanggul Yang Jebol Dan ditargetkan rampung sebelum musim hujan tiba Warga setempat mengaku banjir baru surut setelah 2 jam merendam permukiman Untuk pasca ini ya penanganan sementara ini pembersihan sampah Pembersihan sampah terus kita ini mengukur Tanggul Yang Jebol ya untuk membuat RAB Ya disini sampai sedengkul lah jalanan ini Tanggul surut, gak sampai 1 jam surut Ngebuang kesana Pemunculnya apa sih mas? Jebol, Tanggul Polang harapan dari warga apa? Ya Tanggulnya dibongkar semua karena udah puluhan tahun itu Tanggul Udah tua Sebelumnya banjir berendam permukiman warga dengan ketinggian 50 hingga 60 cm Peristiwa tersebut dipicu setelah Tanggul penahan air Jebol dan meluap ke rumah warga Amarullah, Bader TV, Bekasi